Intro Halo guys, welcome back to Mas Bio Education Channel Pusatnya tips-tips tentang pendidikan Oke guys, kali ini kita akan bahas tentang isu terbaru Mengenai e-kinerja atau SKP ya Sasaran kinerja pegawai tahun 2024 Khusus untuk kepala sekolah dan guru Nantinya akan terintegrasi kinerjanya ke dalam PMM Atau Platform Merdeka Mengajar Dan kalau di Telisik sudah ganti peraturan ya Kalau dulu di peraturan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 Sekarang ganti ke Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 Kemudian juknisnya bisa teman-teman akses Di perdirjen nomor 7607 ya Semuanya PDF-nya bisa teman-teman akses dan download di deskripsi bawah video ini Oke teman-teman daripada kita masih mengambang-ambang Lebih sulit atau enggak praktiknya nanti Ketika kita mengisi SKP di e-kinerja 2024 di PMM Kita langsung intip aja ya Nah untuk bagian pertama ini Kita mau coba untuk e-kinerja guru ya Guru Terutama guru SMA nih Jadi untuk guru yang lain bisa ngikutin ya Nah kayaknya tugas guru kan enggak terlalu Apa namanya enggak terlalu jauh ya Perbedaannya Oke langsung saja ini sudah login ya Kalau teman-teman belum login Aksesnya kalau di platform Merdeka Mengajar di HP Langsung aja di klik di logo yang seperti ini ya Kemudian kalau di laptop Karena ini disarankannya pakai laptop atau tab ya Kalian login di alamatguru.kemdikbud.gu.id Kalian login pakai Biasa ya pakai akunbelajar.id teman-teman semua Nah ini menunya Menunya sama seperti HP ya Sama seperti di HP Dan tambahannya sekarang sudah ada Refleksi kompetensi Dan juga pengelolaan kinerja Kita masuk ke pengelolaan kinerja ya Nah ini ya Buka sistem harusnya di laptop ya Enggak apa-apa tetap di sini Karena ini sudah pakai laptop ya Oke nah seperti ini ya Mari coba sistem pengelolaan kinerja Ini masih uji coba ya Kita coba-coba aja enggak apa-apa Oke kita coba sekarang Kita klik Nah nanti akan muncul Data Anda ya Data teman-teman semua Cek apakah datanya sudah sesuai atau belum Kalau belum sesuai Maka di edit di sini ya Tapi kalau sudah sesuai Klik aja data sudah sesuai Di konfirmasi lagi datanya apakah sudah sesuai Kalau datanya sudah benar Maka kita klik data yang sudah benar Nah baru seperti ini ya Di sini tertulisnya Juli Desember 2023 Kok begini ya Ini masih Apa namanya Masih uji coba ya Jadi menurut Perdirjen 7607 Nanti kita kinerjanya secara periodik Akan dibuat Satu semester sekali ya Secara periodik Tapi nanti di akhir tahun tetap ada penilaian akhir Seperti ini 6 bulan 6 bulan gitu ya Periodiknya Oke teman-teman Langkah awal yang akan kita laksanakan Untuk E-kinerja di PMM ini ya Perencanaan kinerja Itu ada 4-5 tahapan ya Praktik Pengembangan kompetensi Tugas tambahan Perilaku kerja Dan Nanti resume Atau rangkumannya Bagaimana SKP nya ya Anggah awal Teman-teman lihat di sini Ini kok ada Seperti ini ya Ini rekomendasi 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 Dari mana kita dapat rekomendasi ini Ternyata dari sini Kawan-kawan Kalau kita klik Rapor pendidikan Satuan pendidikan kita Atau sekolah kita Kita klik di sini ya Nah ini Ternyata di sekolah kita itu Yang kekurangan ini Kurang cukup Kurang itu di sini Manajemen kelas Dukungan psikologi Dan metode pembelajaran Nah seperti ini ya Kalau mau ke PBD Ke Sistem rapor pendidikan Kita bisa klik ini Nanti diarahkan ke Rapor pendidikan sekolah kita ya Kita skip aja Kita klik saya mengerti Baru kita Cari Rekomendasi yang sesuai ya Misalkan Saya itu paling Tidak bagus di Aktivitas interaktifnya Kita klik aja di sini Sama-sama Benar ini sama aja ya Kita klik di mana aja Sama ya Sama aja Nggak ada ngaruhnya Sama sekali nanti Ketika kita klik ke Pengembangan kompetensi Oke kita pilih salah satu aja Kita ke Pengembangan kompetensi Ya Di sini Ada Peraturannya ya Kawan-kawan Jadi Anda diarahkan memiliki Minimal 32 poin Per semester Per semester ya Untuk memenuhi Ekspektasi Atasan Jadi kemarin kan Penilaiannya ada Di bawah ekspektasi Kemudian sesuai ekspektasi Di atas ekspektasi Nah Untuk sesuai ekspektasi Itu minimal 32 poin Dari Peningkatan Kompetensi Jika kurang Mohon disuguskan Dengan pimpinan Pilihan rencana Aksi kerja Mulai poin yang berbeda Berdasarkan tingkat Keterlibatan Dan dampaknya Ini apa sih sebenarnya Kalau kita lihat Di sini Di perdirjet ini Ya Kita cek ya Poin Nah ini tabelnya Kawan-kawan ya Tabelnya ini ya Poin pengembangan Kompetensi ya Tuh Ada yang 36 Poin ya Ada catatannya juga Di sini Silahkan buka Silahkan baca Ini poin-poinnya Ada di sini Dan nanti kita Tidak usah Copy paste Dari sini ya Kita copy paste Dari sini Tapi Di sana sudah Disediakan Kita lihat ya Di sini ya Di sini Rencana hasil kerja Rencana hasil kerja pertama Apa Supaya Memenuhi 32 poin ini ya Kita lihat Klik Yang paling enak Sebenarnya Kawan-kawan Ketika Kawan-kawan Saat ini Mendaftar Di program Pendidikan Guru penggerak Angkatan 10 Angkatan 11 Kalau Teman-teman Nanti Rencanakan ini Di tahun 2024 Kita lihat poinnya ya 128 poin Kita lihat Di sini juga sama ya 128 poin Di perdidiannya Dan di sini juga sama Ini kalau sudah Kita klik ini Maka selesai Kita di satu semester ini Malah Sisa ini Jadi Beruntunglah Teman-teman yang Ikut Di program Guru Penggerak Jadi Sudah selesai ini RHK Ini tidak perlu Tambah lagi ya Nah bagi teman-teman Yang tidak ikut Bisa Milih RHK lain Nanti Jumlahnya Biar Minimal 32 Pilih-pilih saja Kita lihat Ketika kita Tidak memiliki Sertifikat Atau Akan melaksanakan Pelatihan Guru penggerak Kita bisa Cek Di sini ya Kawan-kawan Lihat Misalkan kita sering Berbagi praktik Baik Di komunitas Di MGMP Di PGRI Atau Komunitas Belajar Kombel Yang teman-teman Ikuti ya Atau teman-teman Malah Jadi Foundernya ya Bisa Kita klik Ini ada Empat Poin Nah Kita klik Aja di sini Kemudian Mau tambah lagi Berarti teman-teman Tambah yang ada Di sini Tambah Kemudian Rencana hasil kerjanya Apa Misalkan Saya mau Ikut Seminar Seminar ya Tambah lagi Empat Poin Oke Kemudian Saya mau Ngapain lagi Saya mau Lagi Ikut Sebagai Penyusun konten Unggulan Di PMM Bikin video Kemudian Kontennya Diunggah ke PMM Ya Enay 6 poin Lumayan Sudah berapa Sekarang Total poinnya 14 Kurang 18 poin Masih banyak Kemudian Tambah lagi Di sini Saya Ada rencana Untuk ikut Pengajar praktik Guru penggerak Misalkan Ini ya Ada Meningkatnya Kompetensi melalui Peran sebagai coach Atau pengajar praktik Dalam kegiatan Pengembangan kompetensi Pada guru Nah ini kan Sudah daftar Mudah-mudahan lulus Dan Bisa dibuat RHK nya ya Klik aja disini Berapa Berarti tinggal 6 poin lagi Kita cari yang 6 poin Jangan sembarangan Nyarinya ya Nanti kita akan Kesulitan di Bukti dukungnya Ya Nah ini dia Oke Berarti kita Sudah punya Apa ini 34 ya Sisa 2 Gak apa-apa Jangan sampai kurang Ya Kalau sudah selesai Kita Rencanakan ini Kita ke Tugas Tambahan Oke Klik Nah tugas tambahan ini Sesuai dengan Tugas tambahan Yang ada di SK Kita ya Nah kalau Untuk SMA itu Ada tugas tambahan Yang mengurangi Jam pelajaran Misalkan Mengurangi 12 jam Pelajaran itu Ada wakil kepala sekolah Kemudian Kepala laboratorium Kepala perpustakaan Kalau SMK Ada kepala bengkel Ya Kemudian Wali kelas Ya Wali kelas Pembina Ekstra kurikuler Dan termasuk Disini juga ada Guru piket Guru piket Ini saya ambil Sebagai Pembina Ekskool Saya tambah lagi Sebagai wali kelas Misalkan Atau boleh juga Yang lain Kita lihat Wali kelas Dimana Ini Nah 2 Oke Kemudian Setelah selesai Di tugas tambahan Kita ke perilaku kerja Oke Perlaku kerja Ini Singkatan Singkatannya Berakhlak Ya Ini udah digaung-gaungkan 2023 Ini berakhlak Ya Kita cuma Ngambil Satu indikator Perlaku Dan satu Perwujudan Perlaku Untuk setiap Aspeknya Misalkan Ini Aspek Berorientasi Pelayanan Kita pilih Misalkan Ini Kita pilih Yang ini Nah Ini kita lengkapi ya Teman-teman Sesuai dengan Apa yang akan Kita lakukan Di tahun depan Tahun 2024 Oke Kita lengkapi Yes Sudah selesai ya Semuanya Baru kita klik Rangkuman Ini Rangkuman ini Oke Seperti ini ya Rangkumannya Ini Rangkutamanya Seperti ini Nah disini Ada Target Kuantitas Yaitu Satu Hasil Penilaian Observasi Kenderja Guru Ini yang kayak Gimana sih Bukti dukungnya Kita lihat Sudah ada Di Juknis Juknis Oke Kita cari Aja Namanya Bukti dukung Nah Ini dia Bukti dukung ya Nah bukti dukung ini Yang pertama tadi Adalah Hasil Observasi Hasil Penilaian Observasi Kenderja Guru Nah Hasil penilaian Observasi Kenderja Guru Formulir D Yang mana sih Formulir D Kita bisa lihat Kayaknya di Halaman 7 Formulir D Nah Seperti ini ya Formulir D Nanti seperti ini Kawan-kawan Kita lihat Itu ya Ada nama Periode tempat Nah ini Formulir D Nanti diisi Oleh Kita dan Kepala sekolah Seperti ini Nah Sudah ada keterangannya Apa 1, 2, 3 Ini disini ya Teman-teman baca Sendiri aja Nah untuk Kepala sekolah itu Formulir A Namanya Ini dia Seperti ini ya Teman-teman Bukti dukung Yang untuk Apa namanya Observasi ya Jadi yang ini Kita lihat ini Nanti Itu Ada di Sini Petunjuknya ya Seperti ini Kemudian lanjut lagi Ke RHK 2 Bukti dukungnya Apa Sertifikat Ya sertifikat aja Jangan macam-macam Sertifikat aja Kita siapin Itu sama seperti Yang ada disini Kawan-kawan ya Sama seperti yang Ada di Perdirjen ini ya Tuh Lihat ya Sertifikat-sertifikat Ada perangkat ajar Ada kumpulan konten Kita lihat Sama persis Kita gak perlu lagi Copy paste Sudah disediakan Disini Karena kita sudah Pilih tadi ya Dan Sertifikat ya Kemudian Rencana kerja Yang ketiga Adalah Seminar Yang ikutin seminar Nih Lihat juga Sertifikat juga Apanya Empat Terus Apa Bukti dukung Nih Meningkatnya Kementerian Sebagai penyusun Kumpulan konten Kita bikin konten Ke PMM Catatannya Satu Kumpulan konten Unggahan Yang terbit Di PMM Setara dengan 6 poin Gampang kan Jadi teman-teman Bikin Sebuah Konten Ngajar Konten Inovasi Atau Cuman Berita-berita Aja Kita ngajar Seperti ini Kita bikin video Kemudian upload Ke PMM Disetujui Maka Itu Kalau Nanti Diobservasi oleh Kepala Sekolah Dinilai Poinnya 6 Poinnya 6 Nah Jadi Cuman Satu aja Cukup Gampang banget Kalau Satu semester Satu konten Berarti Dua semester Minimal Satu tahun Minimal Dua konten Itu gampang banget Bikin kontennya Mungkin sehari aja Selesai Untuk satu semester Oke Rencana Hasil kerja yang kelima Ini Meningkatnya kompetensi guru Sebagai coach Nah ini kan Rencana saya Belum-belum tahu ya Apakah diterima enggak Sebagai pengajar praktik Satu kegiatan Berdurasi Dua sampai Tiga jam Setara 12 poin Satu Kegiatan Setara 2 sampai 3 jam Kalau ada PI nya Sampai 6 Atau Sampai 7 Itu Berarti 6 kegiatan Berarti 12 Kali 6 Ini Bisa Bisa Nggak tahu Ya Hitungannya Nanti Seperti Apa Kalau Cuman Dari 6 PI Itu Ada Sertifikatnya Cuman 1 Nanti Cuman 12 Poin Tapi Kalau Sertifikatnya Ada 6 Ya Berarti Kita Dapat 6 Kali 12 Poin Luar biasa Oke Yang Keenam Ini Ya Sebagai Praktikan Observasi Praktik Pembelajaran Berarti Dia Bentuknya Laporan Ya Mungkin Seperti Laporan Supervisi Dengan Kucing Ya Seperti Itu Bisa Laporan Supervisi Kawan Observasi Mulai Dari Perencanaan Pelaksanaan Sampai Diskusi Tindak Lanjutnya Seperti Apa Sebagai Kucing Kita Dalam Supervisi Akademik Ya Poinnya Lumayan 8 Poin Satu Observasi Pelaku Dan Pengamat Secara Bergantian Setara Dengan 8 Poin Jadi Kalau Kita Ngamati Temen Kita Saya A Ngamati B Gantian B Ngamati A Maka Dia Dapat Dua-duanya Dapat 8 Poin Gampang Ya Ini Kalau Sebenarnya Bermudah Banget Ya Bagaimana Praktiknya Kita Lihat Apakah Guru-guru Bisa Membuat Laporan Observasi Ini Atau Laporan Observasi Praktik Baik Pembelajaran Lanjutnya Yang ketujuh Ini Tersusunnya KOSP Ini Yang Masih Jangan Diibaratkan Dia Belum Kurikulum Merdeka KOSP Kurikulum Operasional Tingkat Satuan Pendidikan Pasti Sudah Kurikulum Merdeka Karena Sudah 2024 Ini Semuanya Sudah Kurikulum Merdeka Semua Jadi Pakainya KOSP Bukti Dukungnya Dokumen KOSP Minta Sama Waka Kurikulum Nanti Dokumen Semesternya Apakah Dokumen Satu Dan Dokumen Dua Sampai Dokumen Empat Kita Minta Aja Kemudian Terlaksananya Pelajaran Melalui Perencanaan Perangkat Penilaian Assessment Yang Mengacu Bada KOSP Jadi Yang Ini Tadi Apa Dokumen Kurikulum Ini Dari Waka Kurikulum Ada Ini Dari Gurunya Mulai Dari Nah Ini Nanti Saya Nggak Tahu Bentuknya Kayak Gimana Rangkuman Kehadirannya Teman-teman Bisa Baca Disini Baca Di Juknis 7607 Mudah-mudahan Sampai Sampai Dapet Disini Rangkuman Kehadiran Guru Yang Disusun Oleh Kepala Sekolah Berarti Kan Kalau Melihat Seperti Ini Kan Dia Absensi Absensi Kepala Sekolah Terhadap Gurunya Gurunya Ngajar Nggak Jam Ini Ngajar Nggak Jam Ini Bukan Hanya Dia Berangkat Atau Nggak Tapi Kepala Sekolah Bisa Membuat Apa Namanya Dafter Hadir Atau Jurnal Di Kelasnya Masing-masing Untuk Ngecek Apakah Guru Tersebut Kita Sebagai Guru Ini Hadir Nggak Di Dalam Kelas Walaupun Kita Hadir Di Sekolah Ini Luar Berdasarkan Ini Kepala Sekolah Dapat Melakukan Penilaian Kinerja Dari Gurunya Resmi Ini Bisa Dapat Poin Oke Itu Untuk Kerja Tambahannya Ini Yang Ini Tidak Ada Poin Ini Wajib Karena Kita Sebagai Guru Wajib Ini Yang Poin Ini Hanya Untuk Ekspektasinya Agar Bisa Sesuai Dengan Ekspektasi Dari Pimpinan Atau Kepala Sekolah Kemudian Terlanjutnya Hasil Kerja Tambahan Atau RHK Tambahannya Tadi Sebagai Pembina Ekskul Dan Wali Kelas Ini Bukti Dukungnya Gampang Banget Nih Sudah SK Sama Laporan SK Sama Laporan Itu Aja Nah Ini Berakhlak Nya Sudah Kita Masukkan Nah Ini Berarti Kita Sudah Selesai Membuat Apa Namanya RHK Atau Perencanaan Tinggal Kita Ajukan Aja Karena Ini Belum Ada Ajuannya Masih Nanti Di Tahun 2024 Tanggal 2 Maka Kita Simpan Draft Aja Oke Berarti Sudah Kita Simpan Kalau Kita Mau Edit Bisa Disini Misalkan Lanjutkan Ini Kan 2 Januari Sebelum 2 Januari Belum Kita Ajukan Kita Mau Edit Itu Bisa Lanjutkan Draft Kita Bisa Ke Pengembangan Kompetensi Dan Kita Edit Kalau Ini Nanti Tidak Sesuai Menurut Kita Oke Kalian Kalian Sudah Sampai Dan Itu Gambarannya Teman Teman Membuat SKP Guru Dan Kepala Sekolah Di Tahun 2024 Untuk Kepala Sekolahnya Akan Saya Berikan Tutorial Tersendiri Apakah Beda Atau Nggak Nanti Yang Harus Di Isi Oke Kalau Kita Lihat SKP Bentuknya Seperti Apa Ini Print Out Belum Ada Itu Dijelaskan Di Perdirjen Ini Oke Kita Lihat Sekarang Nanti Hasil Print Out Seperti Apa Setelah Kita Bikin SKP Di PMM Seperti Biasa Modalnya Sama Ini Bagi Guru Seperti Ini Nanti Untuk Kepala Sekolah Kita Bahas Di Tutorial Selanjutnya Persis Seperti 2023 SKP 2023 SKP Ada Aspek Kualitas Kualitas Waktu Sama Kalau Kemarin Kuantitas Kualitas Waktu Sekarang Dibalik Kualitas Kualitas Waktu Kayak Gitu Aja RHK Yang Di Intervensi Rencana Hasil Kerja Kemudian Indikator Kinerja Individu Dan Target Sama Persis SKP Penilainya Bagaimana Juga Belum Dibuka Jadi Tidak Tahu Tadi Kita Tidak Menemukan RHK Pimpinan Yang Di Intervensi Kemungkinan Itu Karena Kita Sudah Ter-include Kedalam Rapot Pendidikan Maka RHK Kepala Sekolah Itu Seharusnya Sudah Sesuai Dengan Yang Kita Intervensi Karena Kita Satu Tujuan Untuk Memperbaiki Rapot Pendidikan Atau Untuk Melaksanakan PBD Mungkin Seperti Itu Oke Teman-teman Mungkin Ini Yang Bisa Saya Berikan Ulasan Tentang Bagaimana Uji Coba Ngisi SKP Atau Ekinerja 2024 Melalui PMM Untuk Guru Untuk Kepala Sekolah Nanti Kita Berikan Tutorial Yang Spesifik Semoga Bisa Membantu Pemahaman Teman-teman Dalam Mempersiapkan Perencanaan Hasil Kerja Di Tahun 2024 Sampai Ketemu Di Tutorial Tentang RHK Kepala Sekolah Salam Sampai Tenan Pan Kepala 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 Tentang Kepala 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 Et Vide